Sementara itu, Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi atau di hari kedua Idul Fitri. Ya, Prabowo datang ke Istana didampingi anaknya, Didit Hedi Prastio. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya, Didit Hedi Prastio. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut, nampak hadir juga istri Jokowi, Ilyana Jokowi, beserta putra Bungsu Jokowi, Kaesan, serta Erina. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Jokowi Dodo menggelar open house. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, soal kunjuan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart, ya, kedua-duanya open heart. Namanya BST kan, tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, ya, soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah Dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di Jalan Denpasaraya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!